Hai halo semua apa kabar dengan kalian balik lagi dengan Ruyang disini dan di video kali ini teman-teman kita lanjutin main game let's cool karena dari developernya ada update-an terbaru teman-teman beberapa update-an terbaru antara lain yaitu ini sekarang antara staff dan guru itu dipisah teman-teman jadi yang teacher recruitment ini fokusnya khusus untuk mengajar teman-teman jadi guru ya ini sesuai dengan mata pelajarannya kemudian kalau yang support staff recruitment itu ya salahnya staff-staff pada umumnya teman-teman jadi ada security ada chef ada salesperson salesperson ini kayak yang jaga kantin kayak gitu dokter sama administrator teman-teman administrator ini harusnya yang jaga tempat ini sih mana ya di atas sini harusnya nah yang jaga ini teman-teman manage departemen ini kayak gitu jadi ini kita sekarang udah semraut karena emang ada update teman-teman jadi harus kita cari terlebih dahulu terus di tempat yang ini ini kita keluarin aja karena itu adalah guru spesial jadi nggak kita pecat teman-teman buat koleksi aja nah ini kita udah dapat ini teman-teman nah ini udah udah ada satu yang centang ini masih belum di kelupaan sepertinya devnya teman-teman jadi ini masih bahasa Cina sepertinya harus kita laporkan tentang bahasanya ini biar di fix biar bisa bahasa Inggris atau bahasa yang teman-teman pilih terus kemudian sekarang kita pilih disini kita cari seperti biasa teman-teman yang training profisiensinya yang di atas 100 gitu biar bisa di training biar lebih dari 100 teman-teman ini juga udah lumayan kayaknya cukupan teman-teman enggak perlu di training lagi jadi kita taruh di sini aja sih kayaknya enggak deh biar itu biar seperti itu ini kita kasih disini di sini Oh ternyata ini ada space yang berbeda teman-teman antara guru dan staff tapi tetap aja trainingnya tetap pakai ruang yang sama sepertinya jadi kita nggak perlu nambah training lagi Oke langsung kita training aja sih kayaknya nah ini kita pilih yang ini harusnya ini apa ini sales capability Oke jadi ini Oke jadi sepertinya si Stephen Wilson ini yang harus kita latih teman-teman untuk sementara waktu kayaknya manajemen profisiensinya dulu biar cakupannya semakin luas tahun-teman jadi kita training manajemen profisiensinya ini terlebih dahulu Oke seperti ini kemudian ini juga berlaku buat ada security room yang lain juga sih teman-teman kita masih ada tiga security security room yang lain kita cari penggantinya teman-teman yang ini kayaknya kita pecatin aja sih semua teman-teman Oke sih hal ini kita pecatin dan kita cari security yang capable teman-teman dan ini sekarang kita ganti semua teman-teman jadi ini staff-staff yang ada sini di sini ini untuk penjualan teman-teman jadi mereka jual bagian ngejualin dessert shop kemudian ada supermarket sama schoolstore atau kantin teman-teman jadi mereka langsung kita replace aja sih teman-teman jadi ini langsung kita ganti semua sama yang capable teman-teman ini juga udah bagus-bagus nanti ada mungkin ada beberapa yang kita perlu kita training lagi teman-teman dan disini ini ibu kantinya harusnya si Miyuki tapi sayang sekali teman-teman Miyuki ini emgak bagus teman-teman jadi dia tetap jadi guru kesenian padahal si Miyuki ini dia punya stats chicken leg ini teman-teman kalau dia dijadikan service teacher namun kalau kalau ini dia kita ambil berarti kita udah nggak bisa jual secret chicken leg lagi padahal ini am harganya juga lumayan mahal teman-teman tertinggi bahkan kalau kita masih belum punya tai tom yum ini sih jadi mungkin itu juga bisa kita latih jadi untuk sementara waktu biarin begini aja nggak masalah teman-teman nanti kalau ini ada training yang udah selesai si Miyuki coba kita training untuk ningkatin kapabilitasnya di sini teman-teman dan kita sekarang sekolah kita lagi ada gempa dengan skala 3.0 skala Richard sepertinya teman-teman jadi ini ada efeknya juga bergoyang-goyang ini teman-teman dan ini bangunan kita untungnya udah pakai bangunan dengan material terbaik sih teman-teman dan semoga aja nggak ada yang retak dan ini jadi civitas sekolah kita pada lari-lari semua teman-teman menyelamatkan diri tuh pada panik semua teman-teman mereka bingung harus sembunyi dimana ngumpet dimana kayak gitu jadi ini di update-an yang baru juga jadi earthquake atau gempa bumi ini terjadi lebih sering teman-teman oh jadi performance kita adalah selama emergency evacuation itu kita cukup rendah teman-teman karena sepertinya kita pendidikan tentang atau latihan tentang apa ya penanganan gejala bukan gejala sih penanganan gempa bumi itu kurang teman-teman jadi sepertinya kita harus memasukkan ke kurikulum kita dan ini sepertinya nah ini banyak yang rusak teman-teman apa ini somethings oke oke udah semua teman-teman udah kita perbaiki semua jadi nanti mungkin di tahun ajaran baru aja sih teman-teman teman-teman kita ajarkan ke mereka tentang gempa bumi dan sepertinya teman-teman di update-an yang baru itu mungkin setiap pergantian musim kayak gitu itu ada aktivitas atau semacam festival teman-teman kayak gini we can celebrate a festival or host on activity this week let's pick one now jadi ini ada opsi teman-teman word hygiene week atau studi week teman-teman jadi kemudian masing-masing festival ini kita itu nanti dapat beberapa hadiah teman-teman kalau misalkan word hygiene week itu nanti ini kita dapat super clean di shop sama ada tropi juga teman-teman ini bisa kita jadikan sebagai furniture jadi kayaknya ini cukup bagus kemudian sedangkan studi week itu kita cuman dapat ini sih teman-teman apa ya poin-poin ini kayaknya lebih menarik yang ini teman-teman karena nanti kita dapat tropi teman-teman jadi kita pilih yang ini aja kita confirm oke langsung aja dimulai waduh ini apa ini three people are trapped nah ini juga menarik teman-teman jadi kalau yang di sebelumnya sebelum ada update itu kalau ada yang terjebak teman-teman atau ngebug kayak gitu itu udah nggak bisa diapapain teman-teman nggak ada pilihan rescue kayak gini seinget aku kayak gitu jadi kita harus jadi grandmaster mode terus nyamperin mereka-mereka yang terjebak teman-teman langsung di secara manual kita rescue kayak gitu nah sekarang ini sepertinya di update yang baru juga teman-teman jadi tinggal pencet ini terus kemudian pencet rescue teman-teman kayak gitu terus ini kita disuruh conduct 6 cleanup jadi sepertinya sebentar di hari pertama ini ini udah ada murid-murid yang daftar belum ya Oke sudah ada tahun naman kalau gitu untuk penjadwalan coba lihat mungkin untuk yang festival itu teman-teman kayaknya kita buat di kelas kelas 2 mungkin jadi coba kita pilih clean up mana ya clean upnya ini kalau nggak salah kita itu punya opsi ini sih teman-teman wah ini dia teman-teman clean up jadi tiap seminggu ini ada clean up kalau begitu kita pilih untuk yang kelas 3 sama ini saja sih teman-teman jadi kita buat clean up semua kelas 3 sama kelas 2 jadi totalnya 8 yang clean up teman-teman dan ini harusnya bakalan segera selesai sih teman-teman karena disini kita taruh di minggu pertama ini teman-teman jadi ya totalnya ada 8 teman-teman kelas yang kita bikin clean up teman-teman nah ini udah selesai tuh harusnya nah nice jadi empat kelas teman-teman untuk kelas grade 2 sama grade 3 atau kelas 2 kelas 3 semuanya aku kasih clean up semua teman-teman jadi ini misinya langsung kelar kayak gitu di jam pertama sekitar jam setengah 59 teman-teman dan ini teman-teman di hari terakhir teman-teman dan habis ini kita ujian akhir habis itu kita ganti musim temen-temen dan harusnya kita dari seluruh siswa kita dari 280 siswa harusnya ini lolos ujian semua sih teman-teman asisten kita badannya udah mulai nggak gemuk lagi teman-teman kalau yang di episode sebelum-sebelumnya itu kan dia udah kegemukan kayak gitu udah cabi sekarang sepertinya karena apa diet atau menu masakan di sekolah kita itu udah bernutrisi jadi sepertinya udah banyak yang berkurang teman-teman udah berkurang yang obesitasnya kayak gitu jadi ada yang badannya profesional tapi ada juga yang kurus tapi tinggi teman-teman jadi dapet stats giant kayak gitu yang ini kita lulus semua kemudian grades rankingnya juga udah tinggi banget teman-teman tapi oke ini juga komunitas yang lain udah banyak yang seneng juga sih teman-teman tapi ada beberapa yang masih belum juga masih netral kayak gitu jadi nggak masalah karena itu butuh progress teman-teman festival and being clean is not the work of one of tasks it requires determination and persistent oke nah ini oh ternyata ketika kita berhasil melaksanakan festival tersebut teman-teman itu itemnya atau hadiah-hadiahnya itu kita dapatkan di akhir musim teman-teman cuman sayangnya ini masih banyak tulisan yang belum ditranslasi ke bahasa Inggris atau mungkin kalau bahasa lain sepertinya juga mungkin belum juga teman-teman sekarang kita ganti musim gugur nah ini kalau di versi steamnya itu ada yang di highlight itu adalah pas musim gugurnya ini teman-teman pas musim autumn tapi sebelum itu kita beginikan terlebih dahulu jadi ini ada kayak pesan dari kepala sekolah dari sekolah yang lain teman-teman kok masih banyak ini pesannya teman-teman udah tadi udah kita selesaikan loh nah ini teman-teman jadi di aktivitas kita pilihan di autumn festival kayak gitu itu ada mid autumn festival ada apa aja ini jadi where students can host garden parties teman-teman eat mooncakes release sky lanterns and more it's a celebration of reunions and home jadi ini tuh kalau nggak salah kalau berdasarkan penjelasan di steamnya teman-teman jadi budaya ini itu adalah budayanya mereka yang di Cina teman-teman jadi ada festival mooncakes garden parties dan lain sebagainya kayak gitu coba ini ada outing cukup besar juga ini hadiahnya untuk uangnya teman-teman 10.500 ini tetap ada study week jadi kayaknya ini apa ini oh cuman gitu aja sih nggak terlalu ngefek kayaknya kita juga perlu ini sih teman-teman kita bikin ini habis itu biar nanti kalau kita sudah berhasil teman-teman kita dapat sky lantern ini nanti bisa kita gunakan untuk dirilis teman-teman jadi sky lanternnya ini bisa terbang ke langit kayak gitu kemudian ini dapat gerbang juga garden party entrance terus ada garden party hallway ini juga cukup bagus teman-teman ini apa nih jet rabbit medicine cukup banyak juga item-itemnya ini teman-teman ada sky lantern crafting table dan apa ini lantern decoration tapi ini kita juga tax rewardnya juga dapat gede juga sih 14.000 kayaknya kita harus ambil yang ini tentu saja teman-teman karena ada item-item baru kayak gitu oke jadi kita confirm yang ini terlebih lebih dahulu dan ini kita habis selesai pidato teman-teman jadi ini kita pause terlebih dahulu terus kemudian disini harusnya nah ini adalah item item baru teman-teman tapi disini tuh kayaknya masih festival ini aja teman-teman jadi kita harus bisa berhasil menjual mooncake ini sejumlah 104 kemudian juga ada menggunakan sky lantern sebanyak 30 dan kalau berhasil nanti baru item ini kita bisa dapatkan secara permanen teman-teman ini mooncake harusnya adalah kue teman-teman coba ini kita lihat disini apakah bisa kita jual disini untuk mooncake teman-teman nah iya berarti mooncake ada disini kayaknya kita harus jual disini terlebih dahulu teman-teman kita coba lihat ke yang lain juga apakah disini ada mooncake oke disini ada mooncake juga teman-teman jadi disini ini semuanya kita tambahin untuk jual mooncake teman-teman teman-teman jadi nah ini untuk gamenya ini orange kayaknya Oke ini untuk sementara waktu kita oh sweetnya ini aja deh kita ganti mooncake terlebih dahulu teman-teman biar aksesnya nggak jauh jadi Oh ini enggak ada ternyata Oke di set nggak ada mooncake disitu disini Apakah ada juga coba kita lihat ini games terus Oh di sini ada mooncake juga berarti Oke lah kita jual disini mooncake juga teman-teman disini oke sudah terus di nah disini harusnya kita jual mooncake juga untuk sementara waktu teman-teman selama musim yang gugur ini jadi untuk ngejar target teman-teman harusnya ini bisa kita ganti ini sih tapi nggak apa-apa totalnya selama ini kita harus waduh ini kita snacksnya kurang teman-teman berarti kita perlu kasih di ini sih teman-teman itu snacks Oke disini coba kita cari tempat-tempat yang agak sepi ininya teman-teman disini juga kayaknya kekurangan tempat untuk snacks jadi kita taruh disini saja teman-teman snacknya nah kita tambah disini ini ini ngepas banget disini udah ada disini disini udah ada sih harusnya teman-teman Oh iya udah ada disitu terus di mana ya kita kasih disini mungkin oke kita kasih disini teman-teman Oke biar ada lebihan dikit jadi aman teman-teman untuk sementara waktu habis itu teman-teman eh kemudian kita beralih ke sini nah ini mungkin pohon-pohon ini kita hapusin aja sih teman-teman jadi untuk sementara waktu pohon-pohon ini kita ilangin terlebih dahulu teman-teman jadi kayaknya emang lokasi ini kebetulan juga di episode yang dulu kita kan juga bingung teman-teman di di lahan yang kosong ini bagusnya buat apa kayak gitu kan kemudian akhirnya bingung juga ini juga kita bingung akhirnya lahan yang ini kita buat ya kita kasih pohonan pohon pohonan aja teman-teman kayak gitu dan ya udah kalau gitu ini kita kasih disini teman-teman nah ini gerbang kita taruh disini loh kok Oh karena ini ini teman-teman bentar berarti ini harus kita delete terlebih dahulu nah seperti ini terus kita taruh disini nah seperti ini teman-teman kayak gitu ini kita delete aja sih ini kok kayak percuma juga soalnya teman-teman meskipun dikasih pagar mereka juga pas datang sekolah sama pulang sekolah bisa entah gimana kok bisa nrobos kayak gitu teman-teman disitu di sini mungkin kita kasih di gerbang juga atau enggak teman-teman bentar ini apa nih ini jet rabbit teman-teman mungkin perlu kita taruh disini wasa yang sekali ini kurang simetris wah ini Oh ini emang bentuknya persegi begini sih teman-teman jadi gimana pun tetap bakalan seperti ini jadi okelah gini aja atau kita kasih agak majuan teman-teman seperti ini teman-teman nah kayak gitu disini kira-kira bakalan bagus nggak ya teman-teman kalau kita kasih gerbang lagi di area sini jadi disini ada yang bisa masuk dari situ teman-teman kayaknya boleh juga sih ini disini oke jadi satu dua tiga empat kita kasih gerbang lagi disini kemudian disini juga teman-teman coba kita lihat pemandangannya dari sini oke nice disini teman-teman jadi ini ada tiga gerbang kemudian ini adalah sky lantern crafting table jadi kita harus bikin ini teman-teman biar nanti bisa pakai 30 sky lantern ini ini dimana nih hallway Oke kita taruh disini teman-teman cukup menarik nice seperti ini oke seperti ini teman-teman ini tapi kok kayak terlalu mepet ya ntar kalau begini kira-kira bagus nggak nih teman-teman jadi ini kita kasih biar estetik teman-teman nah seperti ini ini kayaknya lebih mending teman-teman kayak gini jadi yang ini nggak terlalu berdempetan jadi ini kita kita putar lagi waduh kok nggak mau nah seperti ini oke nice ini sudah ini juga sudah sekarang tinggal sky lantern ini aja teman-teman jadi ini kita kasih di sebelah mana ya teman-temannya kita kasih disini kita kasih yang banyak sajalah teman-teman nah ini juga mumpung pas juga kayak gini teman-teman jadi ini pas ada 123456 terus kemudian tentu saja yang di sebelah sini perlu kita kasih juga teman-teman jadi ini udah kita banyakin kita polin seperti ini teman-teman Oh ini bisa di beginikan ternyata oke nice jadi langsung bisa muncul terlalu banyak disini bisa enggak oke masih bisa teman-teman nice seperti itu teman-teman jadi kita lihat disini teman-teman juga sebenarnya ada tambahan lagi sih eh lantern decoration tapi ini itu bisanya ditaruh di indoor aja teman-teman jadi nggak usahlah bakal jadi terlalu ribet nanti kalau disitu kalau kita kasih teman-teman teman-teman kemudian harusnya disini itu juga ada ini sih street lantern teman-teman untuk mendukung acara ini jadi kita kasih street lantern dis wah disini nggak bisa ternyata kayaknya kita taruh sini saja mungkin teman-teman teman-teman jadi kita fokuskan ke areal sini untuk street lanternnya teman-teman oke seperti ini kayaknya cukup deh teman-teman kayak gitu ini kita nggak perlu kita kasih deh teman-teman karena disini juga udah ada lampu udah ada lampu jalan kalau kita kasih kayak gini ini terlalu redupsi menurut aku karena lantern itu kan kayak pencahayanya itu lebih ke remang-remang teman-teman jadi menurut aku kurang pas aja sih kalau dikasih itu kayak gitu tapi kalau yang disini mungkin masih memungkinkan ini disini teman-teman perlu nggak disini kita kasih lantern teman-teman tapi nggak usah lah kayaknya biar seperti ini aja teman-teman oke kayaknya kita coba fast-forward teman-teman waduh disini bisa muter-muter begini teman-teman tapi ini fungsinya apa ya jd rabbit medicine medicine itu kan artinya kayak obat kayak gitu teman-teman jadi apakah ini sedang meracik obat teman-teman kayak gitu kita nggak tahu sih cuman ini kayaknya bukan tempat warna untuk mainan tadi sepertinya ada salah satu murid yang lewat sini dan bikin ini teman-teman bikin sky lantern sepertinya dan teman-teman meskipun disini udah kita sediakan banyak meja teman-teman atau untuk crafting table nya buat bikin lantern tapi ini kayaknya hampir nggak ada siswa atau guru-guru yang bikin lentera disini teman-teman mungkin karena ini terlalu jauh dari tempat mereka jadi kita coba bikin meja-meja ini teman-teman di tempat yang berdekatan sama kelas-kelas ini teman-teman jadi biar ada kemungkinan lebih besar karena dilewati banyak murid sama guru-guru teman-teman jadi kita taruh disini nah kayak gini teman-teman disini juga mungkin kita kasih di ruang deket lab-lab ini terus di lab sini juga kita kasih teman-teman meskipun ini cukup agak mepet tapi ya sudah nggak papa yang penting enggak terlalu mengganggu di sini sih space nya juga masih banyak teman-teman jadi harusnya masih aman ini untuk disini kita taruh sini disini masih ada yang muat nggak oke di sini harusnya masih bisa di sini Oke kita taruh di sekitar sini aja sih teman-teman nah itu sudah fakultas IPA sekarang yang fakultas IPS kita kasih juga coba kita taruh di disini aja mungkin disini udah hampir penuh disini jalan kayaknya kita taruh sini masih bisa teman-teman deket sama toilet nah disini juga space nya masih cukup banyak-banyak harusnya jadi Oke kita taruh disini teman-teman nah disini udah kemudian fakultas odi di lab sini belum teman-teman jadi ini kita taruh di mana ya Oke kita taruh di sekitar sini Oh ini pintunya di sebelah mana ini Oh pintunya lewat sini ternyata teman-teman Oke udah lama nggak dibuka sih jadi agak kelupaan teman-teman kayaknya kita taruh sini aja sih karena ini spasenya juga masih luas nah teman-teman disini ini sepertinya sudah ada yang berhasil bikin teman-teman oke nah disini nah seperti ini teman-teman ini ini ada yang bikin lantern coba habis itu kita klik karena disini ada notifikasinya kita klik kira-kira gimana efeknya lu kok enggak ada efeknya teman-teman Oh mungkin di inventory teman-teman coba kita lihat nah ini teman-teman Sky lantern used to release Sky lantern coba kita rilis satu teman-teman coba kita taruh di mana ya dari atas ini mungkin atau kita cari tempat yang agak lapang teman-teman mungkin di nah ini mungkin di depan dari sini coba kita rilis wih di keren teman-teman jadi seperti ini teman-teman untuk tampilannya jadi dia perlahan-lahan naik ke atas kayak gitu teman-teman animasinya teman-teman nah kayak gini teman-teman wah ini kalau banyak lebih bagus jadi mungkin kalau udah ada yang berhasil bikin kita hold terlebih dahulu aja teman-teman kita kumpulin sampai banyak baru kita rilis secara bersamaan jadi biar lebih kelihatan rame kayak gitu teman-teman nah ini dia penampakannya teman-teman kalau kita lagi jalan disini kurang lebihnya seperti ini teman-teman nah kayak gini ini bagusnya kalau misalkan udah malam sih kok tapi enggak bisa Oh kita harus di Oh enggak bisa teman-teman jadi kok enggak bisa masuk aneh harusnya ini kan gerbang kita harusnya itu bisa masuk dong temen-temen tapi ini sayangnya kita enggak bisa masuk ke situ teman-teman entah kenapa padahal ini gerbang lho padahal teman-teman dan itu terbuka tapi enggak bisa teman-teman ya sudah kalau begitu kita coba ke sini teman-teman disini nah disini ada meja kita bisa bikin nggak oke bisa bikin ternyata teman-teman coba kita lihat apakah kita berhasil tapi cukup lama juga ya waktunya untuk craftingnya ini teman-teman ya ternyata enggak seberapa ngefek sepertinya teman-teman oh ternyata ini ada teman-teman oke kita bisa bikin kita dapat tambahan satu aja sih tapinya jadi kayaknya untuk mempercepat teman-teman kita itu bisa membantu dengan menjadi headmaster mode juga teman-teman dan crafting sendiri teman-teman waduh teman-teman kita sekarang diguncang sama ini earthquake lagi teman-teman gempa bumi lagi dan sekarang kita mendapatkan 7,2 skala Richard teman-teman padahal yang sebelumnya itu kita cuman dapat sekitar tiga skala Richard sekarang bisa langsung melonjak lebih dari dua kali lipatnya ini sekarang teman-teman 7,2 waduhin kayaknya banyak yang rusak sih teman-teman waduh kacau dan ini kita udah kurang tiga sekali lantern lagi terus kita bisa dapetin ini teman-teman bisa memenuhi kriteria yang ini tapi ini sekarang kayaknya masih belum bisa bikin teman-teman karena sekarang kita sedang diguncang oleh gempa bumi teman-teman waduh ada yang stuck pula ini murid-murid kita teman-teman kasian sekali mungkin gara-gara kena gempa bumi jadi mereka terhimpit atau gimana teman-teman wah mantap teman-teman the students performance during emergency evacuation was outstanding a monetary reward has been sent over kalau kita dapat ini teman-teman dapat bantuan sebesar 40 hampir 42 ribuan yen Oke bagus karena kita juga udah ngelatih mereka teman-teman pas sejak kelas satu udah kita drill untuk fire drill sama earthquake drill teman-teman jadi kita dapat outstanding tadi itu berarti bagus Oke ini kita reparasi semua teman-teman banyak yang rusak soalnya waduh ini tuh temen-temen ini bisa nggak sih langsung kita sekaligus gitu tuh ini banyak banget teman-teman yang rusak Oh ini di lantai atas waduh ini bener-bener kacau teman-teman 7,2 skala richer bikin banyak banget yang rusak teman-teman jadi ini bener-bener banyak yang harus kita perbaiki nah ini oke udah kelar semua terus kita lihat lagi apakah kita sudah cukup ini skylinternya kurang satu lagi teman-teman oke kurang satu lagi mungkin kita tebar pas menjelang akhir musim atau pergantian musim kita nanti kita terbangkan semua teman-teman sekaligus 30 jadi biar lebih kelihatan bagus kayak gitu nah teman-teman ini udah mereka udah waktunya pulang dan menurut aku di season eh autumn ini atau musim gugur ini teman-teman dan kalau kita udah pasang ini garden party hallway teman-teman kalau malam itu pemandangannya jadi bagus teman-teman kita percepat aja mereka biar cepat pulang terus kita perhatikan nah itu teman-teman ada merah-merahnya gini lampunya teman-teman jadi menurut aku keren banget sih dan ini juga kita udah udah dapet 31 skylintern teman-teman jadi nanti emm harusnya kita juga bisa langsung terbangkan itu semua teman-teman sekarang juga harusnya bisa sih mungkin kita terbangkan di mana ya coba kita cari teman-teman kita bisa terbangkan di sini atau di seluruh penjuru sekolah juga sebenarnya bisa coba sekarang kita terbangkan teman-teman mungkin di sini kali ya oke kita perlambat terlebih dahulu nah seperti itu teman-teman skylintern atau kita pause terlebih dahulu aja deh teman-teman kita pause ini waduh ini sayang sekali sih emm kita terlalu dekat jaraknya nah itu ini udah 30-an tersisa tiga teman-teman nice ya begini nah ini udah habis waduh ini mengganggu teman-teman oke sekarang kita lihat teman-teman penampakannya kayak bagaimana nah jadi ini kita beginikan terlebih dahulu nah tuh teman-teman jadi ini lenteranya udah pada terbang teman-teman loh kok nge-pause oh Allah nah tuh teman-teman ini pada terbang memang lenteranya cukup menarik sih ini teman-teman karena animasinya juga cukup bagus nah ini kita udah di penghujung hari di musim gugur teman-teman habis ini kita ada ujian dan habis itu otomatis kita bakalan beralih ke musim dingin atau winter teman-teman jadi mari kita lihat ada festival apa di musim dingin teman-teman oke ini kita langsung skip aja karena kita udah kayaknya udah 100% pasti lulus teman-teman during the mid-autom festival everyone gathers around to share the joy of being together item gain kita dapet ini buff gain kita dapet 14.000 juga ya kok kita nggak dapet item itu ya teman-teman apa tuh namanya pas reward ini harusnya kita dapet dong oh ini tetap kita masih tetap dapet teman-teman karena mungkin kita udah berhasil dan kita akhirnya bisa mengunlock ini teman-teman dan ini coba lihat disini ada dari kepala sekolah lain kita skip aja nggak usah dibaca teman-teman karena menurut aku ini nggak terlalu penting untuk dibaca sih nah ini sekarang ada event atau festival baru teman-teman banyak sekali halloween oke jadi ini ada dua event teman-teman studi week ini kayaknya tiap musim tetap ada teman-teman berarti ini kalau kita pilih yang ini ya kayak nggak ada apa-apa sih kayak kita nggak ikut festival jadi kalau pasti di winter ini festivalnya adalah halloween teman-teman students are dressed up in strange costumes to celebrate the festival jack-o-lanterns are a symbol of the festival it glows with a dim light they say that if you keep stirring something during this time you might get some delicious candy jadi kita coba oh ternyata banyak banget teman-teman ini itemnya nih flying broom when in use the character will ride on a broom waduh ini keren teman-teman jadi kalau ini dipakai karakternya entah karakter mungkin ini kita harus ada target ya mungkin ke guru atau murid kayak gitu jadi dia nanti bisa pakai flying broom ini teman-teman nah ini sayang sekali bahasanya masih bahasa Cina lagi teman-teman jadi nggak tahu artinya atau keterangannya kayak gimana nah ini propertinya banyak nih teman-teman nih tuh nih banyak banget propertinya kayak gitu oke sekarang kita coba aja kita confirm teman-teman waduh ini teman-teman ini ada yang pakai kostum hantu nah ini ada kostum hantu disitu teman-teman oh jadi kalau kita ikut itu kalau kita ikut eventnya itu sepertinya murid-murid itu pada pakai kostum ini teman-teman nah kayak gini nih nah ini ada yang pakai kostum ini terus ada yang pakai kostum mungkin ini adalah witch atau penyihir teman-teman coba kita lihat disini ada item baru seperti nah ini dia oh ini ditaruh disini teman-teman oke disini tapi kayaknya aku kok kayak kurang suka sama desainnya ini oke bisa di luar nggak oh ini bisa di luar bisa di dalam teman-teman teman-teman jadi cukup menarik bisa kita kasih ini kemudian nah disini terus teman-teman menurut disini tuh kayak ada semua oh tombstone artinya yang tadi teman-teman nah ini udah bener nih artinya ini witch brew bisa ditaruh di luar nggak nih teman-teman coba kita lihat kita cari space oke bisa berarti mungkin yang ini yang kita delete saja teman-teman nah ini kita delete karena udah nggak kepake kita delete semuanya teman-teman karena disini ini kita bikin meja sebanyak ini ternyata juga nggak guna teman-teman nggak ada yang oh ada sih yang bikin disini cuman satu dua tiga orangan padahal jumlah murid kita totalnya itu sekitar 288 di musim yang kemarin teman-teman jadi kayak nggak worth it kalau bikin disini karena yang ini tadi itu hanya semacam dekorasi teman-teman nggak ada apa-apanya jadi kayaknya kita tetep wah tuh kan ini keren teman-teman jadi mana ya decoration terlebih dahulu kita kasih nah ini dia kita kasih ini teman-teman kita tutup juga jadi kita kasih celah begini aja satu buat akses masuk nah terus kemudian kita kasih ini teman-teman nah ini kita kasih witch brew kayaknya ini kita taruh tengah sini saja teman-teman terus ini ada pemakaman pemakaman ini tombstone teman-teman teman-teman jadi ini adalah kuburan-kuburan jadi ini kok ada gambar lampu mata ya berarti ini ada fungsi lampunya juga teman-teman tapi ya sudah lah nggak apa kita taruh sini kita taruh sini juga nah ini kita banyakin begini teman-teman nice terus kemudian kita kasih ini pumpkin head teman-teman teman-teman jadi di depan sini mungkin kita kasih begini nah fungsinya juga biar buat lampu juga teman-teman kayaknya yang ini juga kita delete aja sih teman-teman kita ganti pakai yang ini pumpkin ini teman-teman nah kita ganti seperti ini aja jadi ini tempat untuk musiman teman-teman ini kita pindahin ke sini aja deh nah seperti itu kemudian di dalam sini juga tetap kita kasih teman-teman tapi kita kasih tombstone lagi teman-teman disini kita kasih jarak oke seperti ini kita taruh seperti ini nah ini kita beginikan juga teman-teman nah jadi ini masih ada satu dua space nah ini kita taruh seperti ini kemudian disini baru nih kita kasih semacam lampiunya ini teman-teman pumpkin head kita taruh disini juga kita kasih yang banyak aja deh gak apa-apa teman-teman toh ini gak ngabis-ngabisin duit karena duit kita unlimited teman-teman terus ini kita taruhnya sembarangan aja sih sehingga usah terlalu di sama-samain teman-teman biar kelihatan lebih natural aja nah seperti ini oke kayaknya di sebelah sini juga perlu kita kasih kayak gitu nah oke jadi teman-teman di festival kali ini itu kita misinya adalah kita harus ngasih permen ke 30 murid teman-teman teman-teman jadi kita ini masih dapet 2 dan cara dapet permen ini adalah dengan witch brew ini teman-teman jadi coba nah ini kita disini sekarang oke kita kesini teman-teman nah ini kita mengaduk-aduk jadi dengan menggunakan witch brew ini teman-teman nanti kita dapet permen teman-teman jadi sepertinya seperti yang sebelum-sebelumnya juga sepertinya aku bakalan nyebar witch brew ini ke berbagai tempat jadi kayaknya mungkin butuh murid-murid maka itu biar kita dapat permen teman-teman dan ini di tempat yang tadi teman-teman sekarang kita sulap dan kita rubah jadi semacam kayak model pemakaman ini teman-teman dan ini ternyata kita juga bisa berinteraksi dengan kuburan-kuburan ini teman-teman dan ini juga aku kasih pepohonan-pepohonan yang tentu saja sudah berguguran daunnya jadi biar kelihatan lebih creepy gitu teman-teman karena pohon-pohon mati di kuburan kayak gitu oke kita sebar terlebih dahulu disini kayaknya mana ya furnitur festival kemudian ini ada witch brew jadi kita coba taruh di tempat-tempat yang seperti ini teman-teman jadi ini furnitur-furnitur buat festival ini menurut aku jadi kayak cukup apa ya semacam kayak mengganggu pemandangan aja sih menurut aku teman-teman jadi oke lah nggak apa-apa cukup sekali ini aja buat menyelesain misi berikutnya kayaknya nggak bakalan aku pakai lagi teman-teman karena cukup mengganggu sih menurut aku ini aja udah segini teman-teman nah tuh kan udah segini untuk size-nya oh ternyata kalau di lokasi yang minim cahaya dia itu bisa nyala seperti ini teman-teman jadi cukup menarik coba kita nah ini kita pasang di sini aja teman-teman di atas sudah nggak cukup di sini juga udah penuh di sini juga harusnya juga udah penuh teman-teman jadi kita taruh mana lagi dong ini dong oh di sini kayaknya masih cukup teman-teman jadi kita cari-cari tempat ajalah secukup-cukupnya teman-teman pokoknya kalau ada tempat yang sekiranya cukup langsung kita pasang di situ nah ini kita taruh di sini terus ini mungkin kita taruh sini teman-teman nah kayak gitu di sini ini ada tempat yang cukup nggak oh harusnya oh di situ ada oh nggak cukup-cukup oke di sini ini kita masih memadai tempatnya terus di sini space masih belum ada apa-apa jadi kita taruh di sini juga teman-teman di sini harusnya juga cukup jadi kita taruh di sini juga biar ada yang bikin ini teman-teman kayak gitu ini oke kita taruh di sebelah sini saja kalau begitu ini cukup apa ya specius teman-teman oh nggak specius sih malah specius kayak gitu teman-teman jadi buang-buang space sangat apa ya pemborosan tempat teman-teman ini kita seadanya lah kita taruh di mana lagi ya kira-kira kita lihat di sini teman-teman ini ada tanda seru waduh sepertinya ini ada murid kita yang masuk ke sumur teman-teman nah kita coba lihat oh ada peri teman-teman spirit of the whale entah kenapa ini spirit atau roh tapi kok bentuknya kayak peri gini teman-teman is it the student who is brilliant to the extreme and science gold waduh lah ini siapa teman-teman ya oh ada dua teman-teman yang nyebur ke sumur teman-teman teman-teman who is the unlucky person who fell into the whale gold atau silver teman-teman ya kita coba kasih eh aduh ini yang mana kita juga nggak tahu teman-teman itu muridnya kayak gimana teman-teman coba kita pilih gold deh yaelah gagal teman-teman oh jadi si murid-murid kita itu bukan sebagus itu di mata spiritnya ini teman-teman kok bisa kalian ini nyebur kesini kalian ngapain berdua ini disini nggak boleh malah kesini teman-teman mereka ini sepertinya entah kenapa disini tuh emang ruangan apa ya kayak ruangan yang bukan ruangan sih tempat semacam forbidden place kayak gitu lah teman-teman aku setting nah ini mereka kesini teman-teman udah muncul untuk mereka tuh harusnya jangan kesini mungkin kita perlu kasih ini aja sih teman-teman eh stop atau area larangan jangan kesini kayak gitu dan teman-teman ini di hari terakhir dan di udah tengah hari teman-teman kita udah berhasil membuat eh 30 halloween candy jadi ini kita kasihkan aja sih kita pause terlebih dahulu biar mudah teman-teman satu terus kemudian ini guru teman-teman jangan sampai salah 2 3 oke kita pelan-pelan siapa yang dapat terus mana lagi ya kita cari murid-murid kita teman-teman nah ini dia disini ada murid-murid juga kita kasih semua teman-teman jadi ini pas banget di hari terakhir oh ini guru teman-teman bukan murid jangan sampai keliru di hari terakhir teman-teman dan di tengah hari kita baru bisa mengumpulkan ini teman-teman eh 30 permen ini oh ini guru teman-teman tapi kok kayak ada murid juga oh iya ada murid juga teman-teman disini oke kita kasihkan ke mereka semua teman-teman ini kita harus hati-hati sih teman-teman ini karena mereka kayak berdempetan jadi nanti kalau misalkan kita mau ngasih lagi bisa jadi kedobelan teman-teman ini masih kurang 5 permen lagi sih teman-teman jadi kita juga harus berhati-hati kalau kita salah kasih kita bisa buang permen secara percuma teman-teman jadi sia-sia nanti dan ini kita udah di penghujung minggu terakhir teman-teman jadi ini habis ini mereka bakalan ujian kayak gitu dan kita lihat nanti di musim semi itu ada festival apa teman-teman karena pas kita tadi dimulai awal permainan tadi kita itu udah di musim semi tapi masih belum ada festival yang bisa kita ikuti teman-teman waduh ini pemandangannya jadi jelek teman-teman kalau mereka pakai kostum jadi kayak kelihatan aneh pas ujian kayak gini festival and the week of mischief is nearly over how many student receive Halloween candy from the headmaster kita udah dapet 30 teman-teman jadi ini kita dapet flying broom sama kita dapet uang 14.000 teman-teman nah sekarang kita udah memasuki musim semi lagi teman-teman dan kita udah berhasil ngasih 30 permen ke murid-murid kita jadi ini harusnya juga masih disini entah ya kalau gagal apakah kita tetap dapet item ini atau enggak teman-teman atau cuman hadiah tadi aja kalau misalkan kita berhasil gitu aku kurang tahu sih dan tips aku teman-teman untuk ngasih permen jadi kita tunggu waktu mereka pokoknya pas mereka lagi enggak kegiatan belajar mengajari kelas jadi entah pas istirahat atau perpindahan kelas jadi mereka pas keluar dari kelas kayak gitu itu kita pause pause terlebih dahulu teman-teman terus kita zoom kayak gini terus kita cari satu-satu kayak gitu teman-teman soalnya itu agak tricky karena kebanyakan murid-murid kalau banyak itu kayak bergerombol teman-teman kayak gitu jadi benar-benar harus hati-hati kayak gitu jadi aku tadi itu habis sekitar 32 apa 34 permen gitu teman-teman jadi ada lebihnya karena ada yang kedobelan yang kita kasih karena ya kayak gitu murid-muridnya pada ngumpul-ngumpul berjajar-jajar berdekatan jadi agak kesulitan jadi habis kita pastikan habis itu kita play lagi yang slow atau yang normal ini teman-teman habis itu kita pause lagi baru kita kasih permen lagi teman-teman kalau nggak gitu nanti jadi semerawut dan kita running out of time teman-teman jadi kehabisan waktu buat ngasih-ngasih permainnya kayak gitu nah ini sekarang di musim semi itu ada aktivitasnya sepertinya adalah story week seperti biasa ada story week sama outings teman-teman outings ini apa nih encourage more students to go on outings prioritize ease of transportation dispatch speed increase oke jadi cuman keluar keluar kelas aja sih menurut aku apa kira-kira perlu ikut ini nggak ya teman-teman ini nggak terlalu ngefek nggak ada syaratnya sih cuman kalau kegiatan di luar kelas kayak misalkan disini teman-teman eh misal ke mana ya bentar-bentar ini kok mapnya nggak bisa di ini nah Kak loh kok nggak bisa sih oh klik kanan teman-teman jadi kalau misalkan kegiatan outing satu kelas itu seperti ini di spot teams gitu itu mereka jadi lebih cepat teman-teman kayak gitu jadi ini kayaknya nggak usah terlalu diikuti juga nggak masalah sih teman-teman nggak ada festival-festival khusus kayak gitu tapi menurut aku kalau misalkan spring mungkin harusnya dikasih itu sih teman-teman am apa ya kayak festival apa namanya yang ada bandi bandinya itu loh teman-teman yang ada kelinci-kelinci nya easter egg kayak gitu mungkin lebih menarik juga nah ini pemakamannya jadi lebih menarik juga teman-teman jadi ini jadi tempat pemakaman ini teman-teman yang sebelumnya jadi hutan sekarang jadi pemakaman ya udah kita biarkan begini aja teman-teman udah bagus deh ini ada pemakaman entah pemakamnya siapa nih pemakaman para kepala sekolah dah dimakamin disini biar kayak gitu terus ini kita tolong-tolongin terlebih dahulu udah habis itu ini apa nih Oh ini 30 student application kayaknya kita nggak usah terusin terlebih dahulu teman-teman jadi teman-teman mungkin di episode kali ini cukup sekian dulu videonya jadi kita udah melewati satu tahun mulai dari spring ketemu spring lagi jadi ada beberapa festival teman-teman kalau di spring itu ada outings kayak gitu tadi jadi kalau misalkan kita keluar kegiatan belajar mengajarnya itu di luar kelas kayak gitu teman-teman lah pokoknya ke map sinilah teman-teman itu nanti bakalan lebih cepet progressnya teman-teman ini kita tetep pakaiin yang ini aja ini kita buat sampai 250 teman-teman biar makin mantap kayak gitu terus di musim summer teman-teman itu tadi ada apa ya di summer kita juga belum tahu sepertinya tadi ada apa kayak gitu teman-teman kalau di musim gugur ada kegiatan lantern teman-teman atau lentera kayak gitu jadi lenteranya itu kita harus bikin terus diterbangkan kemudian kalau di musim di musim winter atau di musim dingin itu ada Halloween ternyata teman-teman kayak gitu kalau di musim kemarau teman-teman itu ada festivalnya itu festival bersih-bersih sekolah atau bersih-bersih kelas gitu lah bersih-bersih lingkungan teman-teman kayak gitu dan mungkin segitu aja sih cuman ada so far masih ada cuman ada empat cuman menurut aku tetep ada kekurangannya teman-teman jadi khususnya untuk pas di festival di autumn atau di musim gugur dan musim dingin di winter itu pas bikin lentera sama bikin permainnya menurut aku itu terlalu lama progressnya teman-teman jadi coba teman-teman melihat sekolah aku itu udah sebesar ini kayak gitu dan aku harus harus benar-benar nyebarin meja-meja ini sama witch brew kayak gitu teman-teman di seluruh lokasi yang sekiranya ramai dilewatin para sivitas sekolah teman-teman dan itu pun udah mepet banget di hari terakhir kayak gitu jadi kalau misalkan sekolahnya atau jumlah siswanya itu dikit dan ininya nggak disebar pasti bakal lebih lama teman-teman kayak gitu jadi dalam satu musim atau satu minggu satu bulan ini ada kemungkinan nggak bakal bisa nyelesain taxnya kayak gitu sih jadi menurut aku ya lebih baik dipercepat atau dipermudahkan bahkan ketika kita pakai headmaster mode kayak gitu kita crafting ini crafting runtera atau bikin permain disini itu pun kayak random gitu loh teman-teman kayak semacam ada probabilitasnya bakalan sukses bikin permain atau lenteranya kayak gitu ketika kita udah maka ini sekali belum tentu jadi kadang-kadang enggak kayak gitu jadi harus berkali-kali dulu baru nanti bisa jadi satu kayak gitu itu menurut aku kayak ngapain kayak gitu loh toh ini fokus dari game ini kan bukan di itu kayak gitu jadi mending yaudah lah sekali pakai langsung dapetin aja sih mulut aku chancenya jadi biar seratus persen jadi biar mempercepat itu kan juga cuman apa ya sampingan aja buat mempercantik atau melengkapi game ini tapi bukan game yang pada intinya bukan yang crafting crafting kayak gitu sih menurut aku teman-teman dan kalau menurut aku dari 4 festival ini yang paling aku suka adalah festival pas di musim gugur teman-teman karena menurut aku cukup bagus menerbangkan lentera kayak gitu viewnya cukup bagus cuman sayangnya di game itu masih kalau pas udah malem itu waktunya otomatis cepet banget teman-teman kayak gitu jadi padahal disini ada lampu-lampu kayak gitu kan lampu-lampu outdoor kayak gitu kan fungsinya pas malem kayak gitu kan jadi menurut aku sih kurang pas padahal aku juga pengen menikmati suasana malam kayak gimana yang penuh lampu lampu kayak gitu kan jadi lebih bagus dilihatnya teman-teman dan bahkan lentera tadi kalau misalkan ada ada sedikit efek lampunya kalau diterbangkan pas malam hari menurut aku juga lebih bagus sih teman-teman menurut aku kalau menurut kamu lebih suka festival yang mana dan kenapa teman-teman tulis di kolom komentar ya dan terima kasih buat kamu semua yang udah nonton video ini jangan lupa like dan jangan lupa subscribe thank you bye-bye